Beginilah kondisi debit air yang berada di Sungai Bengawan Madiun yang terpantau di titik jembatan Dungus Kota Ngawi. Hingga Jumat siang, debit air di Sungai Bengawan Madiun masih cenderung stabil berada di garis kuning kemerah yang menandakan siaga banjir. Selain itu, jika dilihat dari tanggul sungai, nampak permukaan air berada 2 meter di bawah tanggul. Kondisi ini membuat warga sekitar Sungai Bengawan Madiun khawatir. Pasalnya, jika air melewati tanggul, bisa dipastikan air sungai meluap masuk ke permukiman warga, utamanya bagi warga kampung baru desa Ketanggi. Ancaman banjir ini akibat curah hujan tinggi yang terjadi di daerah-daerah hulu, seperti Ponorogo dan Madiun. Air dari hulu kemudian mengalir ke Sungai Bengawan Madiun hingga ke Kabupaten Ngawi. Sedangkan di Kabupaten Ngawi, aliran Sungai Bengawan Madiun bertemu dengan aliran Sungai Bengawan Solo, yang saat ini kondisi debit airnya sama-sama tinggi. Untuk mengantisipasi terjadinya luapan dua sungai besar ini, petugas dari BPBD dan relawan melakukan antisipasi dini dengan melakukan pemantauan secara langsung, serta menyiapkan peralatan evakuasi, seperti perahu dan pelampung. Teguh Puriadi, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Ngawi menerangkan bahwa saat ini Kabupaten Ngawi memasuki status siaga banjir. Sedangkan daerah rawan banjir di Ngawi ada 10 kecamatan. Untuk kondisi debit air di dua sungai Bengawan Solo dan Bengawan Madiun gimana ini Pak? Untuk debit air saat ini di sungai Madiun yang di Dungus itu kuning kemerah. Jadi karena merah itu sungai air yang dari Hulu itu kemungkinan sampai hari ini sampai dilewati di Dungus, meteran Dungus. Namun yang dari Hulu sudah surut atau berkurang. Jangan sampai terjadi hujan nanti. Kalau terjadi hujan ya apa lagi ceritanya. Kalau yang dari Solo memang siaganya, siaga itu merah. Jadi air yang berhitungan dari Solo, kemarin yang hujan lebat dan sebagainya. Karena hari ini siaga-siaganya itu nanti sampai jam 11. Insya Allah sudah berhitung surut lagi. Untuk status sendiri Pak di Kabupaten Ngawi saat ini? Status untuk saat ini hanya siaga. Jadi memang harus siaga. Kalau di Ngawi ada beberapa wilayah Pak yang terancam untuk banjir ini? Kalau terancam banjir di Ngawi, kalau banjirnya besar itu ada 10 kecamatan. Terbagi 4-4 desa itu yang dari wilayah Sungai Solo. 6 kecamatan terbagi di wilayah Sungai Madiun. Selain itu pihak BPBD Ngawi juga mengimbau ke seluruh warga utamanya yang tinggal di sekitaran Sungai Bengawan Madiun dan Solo untuk selalu waspada terhadap luapan air Sungai Bengawan. Namun ironisnya saat kondisi debit air Sungai Bengawan Madiun mengkhawatirkan alat pendeteksi banjir atau early warning sistem EWS yang terpasang di jembatan Dungus tidak berfungsi. Meski debit air Sungai sudah melalui garis kuning, sirine dari EWS tersebut juga tak berbunyi.